Kisah siswa calon Bintara Polri 2021 asal Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Rafael Malalangi viral di media sosial. Pasalnya setelah namanya sempat diumumkan lulus tiba-tiba hilang dan digantikan orang lain. Hal itu, sontak membuat Rafael menangis dan bingung. Rafael Malalangi adalah calon siswa Bintara Polri yang viral gara-gara namanya hilang pada daftar pengumuman kelulusan Bintara Polri di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Saat dikonfirmasi pada Kamis, tanggal 29 Juli 2021, Rafael mengaku menangis karena perasaan malu, kecewa dan bingung. Padahal sebelumnya Rafael sudah dipastikan lulus seleksi nasional yang diumumkan secara virtual. Namun kemudian dinyatakan tidak lulus melalui surat. Rafael mengatakan, setelah dinyatakan lulus banyak tetangga dan kerabatnya yang memberikan ucapan selamat. Bahkan keluarganya membuat acara syukuran atas kelulusan tes Bintara Polri. Kenly Malalangi, ayah Rafael, mengaku kecewa. Ia kemudian meminta Polga sulut untuk memperjuangkan nama anaknya. Sebelumnya, pada tanggal 22 Juli 2021, Rafael Malalangi sudah dinyatakan lulus dalam pengumuman online. Namun pada Kamis, tanggal 29 September 2021, pagi, muncul surat dari Polga Sulawesi Utara yang menyatakan Rafael Malalangi tidak lulus. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!